29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Peringatan ini menjadi momentum masyarakat Indonesia untuk mengingat akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan, tidak hanya untuk pribadi, namun juga untuk membangun bangsa dan negara. Lalu apa saja yang menjadi fokus Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak? Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Johana Susana, IMBC. Apa kabar Ibu Menteri? Baik saja. Baik, sehat terus ya Ibu ya. Baik. Ibu, di Hari Keluarga Nasional ini, apa yang menjadi konsen dan sorotan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait keluarga? Jadi, ini sebenarnya Hari Keluarga Nasional ini adalah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial ya. Namun kami Kementerian juga tetap mendukung pelaksanaan Hari Keluarga Nasional ini dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan terutama melihat bagaimana isu ketahanan keluarga itu penting. Nah, ketahanan keluarga ini merupakan satu konsep yang mana di dalamnya itu adalah membutuhkan proses perubahan ataupun tantangan ataupun interaksi antara suami istri tentang bagaimana mempertahankan keluarganya menuju kesejahteraan. Jadi, itu berarti keluarganya adalah unit paling kecil sekali di mana di situ ada suami istri dan anak-anaknya ada juga. Jadi, interaksi, interrelationship between orang tua dan anak itu terjadi membentuk satu keluarga. Dan anak-anak itu semakin dewasa akan munculkan satu keluarga lagi, keluarga berkembang, luas, akhirnya membentuk masyarakat yang cukup besar. Dan keluarga ini saya pikir merupakan satu fokus pemerintah yang merasa penting sekali karena keluarga kuat, maka negara ini kuat. Dari 65 juta keluarga yang ada di Indonesia ini harus kita kuatkan betul-betul karena dengan adanya kita kuatkan keluarga ini akan terbentuk generasi-generasi emas Indonesia yang bisa melanjutkan nanti stafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Iya. Sebagai satuan terkecil di masyarakat ya, Bu Menteri, keluarga itu kan memiliki peran penting dalam pembangunan. Apa saja program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak terkait dengan peran keluarga, Bu? Ya, ini program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini itu sudah termasuk di dalam Undang-Undang 14 tahun 2014 tentang pemerintahan. Di dalam ini merupakan satu subtema adalah khusus keluarga. Jadi pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan keluarga. Jadi baik perempuan, anak, dan keluarga. Dan ini adalah urusan wajib daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kami Kementerian tetap berkoordinasi dengan daerah-daerah melalui deputi tumbuh kembang anak yaitu Ibu Dr. Leni Rosalin yang melakukan tugas-tugas ini. Jadi banyak hal yang dilakukan. Dalam hal ini kalau kita lihat ada beberapa masalah-masalah nasional yang kita hadapi salah satu pernikahan usia anak yang cukup tinggi sekarang ini. Dan kami sedang berusaha untuk nanti akan apakah merevisi atau muncul dengan Pak Perbu untuk melihat batasan usia anak itu menikah. Sedang dalam proses. Saya sudah menyurati Bapak Presiden. Semoga ada tanggapan balik sehingga kami bisa selesaikan ini tahun depan. Tahu sebuah mungkin tahun depannya, tahun ini. Termasuk RUPKS itu ya. Pengapusan kerakuan seksual target kita September sudah bisa kita sahkan. Bukan saya sahkan saja, DPR itu sahkan itu. Dan pus paga, kita punya pusat juga pembelajaran keluarga. Dimana ini semua keluarga-keluarga kan bisa datang dan berkonsultasi dalam pesat ini. Terutama orang tua, para orang tua bisa langsung kita berhadapan dengan mereka termasuk ada psikolog. Bila mana ada terjadi masalah di dalam keluarga, masalah-masalah keluarga bisa dijawab melalui psikolog. Kita juga punya dokter-dokter yang bila mana terjadi ada kekerasan dan perempuan menjadi korban atau anak-anak menjadi korban bisa lewat itu. Termasuk banyak hal-hal lain ya, mengenai ketahanan keluarga, keluarga-keluarga yang sebenarnya sedang menyerah ke broken family, akhirnya boleh berkonsultasi di sini. Termasuk penyasuan keluarga juga penting. Itu kalau dilihat itu pengasuhan keluarga ini sudah masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 kalau tidak salah. Itu sudah ada di situ bahwa orang tua bertanggung jawab mengasuh anak-anak itu. Banyak anak-anak kita yang tidak diperhatikan terlibat di politik, terlibat di masalah apa saja termasuk berhadapan dengan hukum, karena sebuah orang tua yang salah dan tidak terhadap hati yang khusus terhadap anak-anak itu sehingga anak-anak terjadi pembiaran dan muncullah anak-anak berhadapan dengan hukum. Jadi banyak hal yang saya rasa itu merupakan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Kita juga, tadi narkoba juga ya, saya pikir narkoba merupakan satu hal penting juga bahwa anak-anak ini meradakan juga dengan narkoba, walaupun tidak sebesar orang lewasa, namun saya pikir sekitar anak-anak sekitar 20 persennya terlibat di narkoba. Dan selain itu juga ada banyak-banyak hal saya pikir ya, jadi kita mempunyai forum anak yang kita bentuk di daerah-daerah sebagai pelopor dan pelapor, termasuk tadi puspa-puspaga juga pelopor dan pelapor. Jadi ini adalah agen-agen perubahan, jadi mereka melihat situasi apapun yang terjadi di lingkungan mereka, terutama di dalam keluarga, melaporkan apa yang terjadi, anak-anak bisa melaporkan kepada orang tua, orang tua bisa melaporkan anaknya kemana saja, dan bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keluarga, maupun posis anak itu sendiri, Kabupaten Kota Layak Anak, salah satu yang saya pikir sudah digerakkan oleh Ibu Leni ini cukup lama, dan kita sudah dapat lumayan banyaknya Kabupaten Kota Layak Anak ini, KLA, Kabupaten Kota Layak Anak itu sudah dapat sampai 400-300. 400 banyak juga ya Bu? Ini cukup banyak, ada sekitar 514 Kabupaten Kota, 85 persennya, sudah tercapai, ada 435, dan tahun 2018 177 Kabupaten Kota menerima award, award ini penghargaan, kalau mereka sudah mencapai indikator-indikator tertentu, ada 24 indikator, jadi sudah ada tahapan-tahapannya yang dibuat, jadi mulai dari pertama, akan naik ke Madia, di India, utama, baru dikatakan Layak Anak. Sementara ini baru dua yang utama, Kota Solo dan Kota Surabaya. Kita diharapkan ya, kalau bisa dalam waktu dekat ini, kalau tahun ini atau tahun depan, bisa cepat-cepat, jadi ada satu, dua kota yang kita pakai, sebagai contoh secara nasional, sudah dikatakan Layak Anak. Baik, Bu Menteri saya tertarik dengan yang tadi Ibu sampaikan, Puspaga ya, Pusat Pembelajaran Keluarga, di sini kan berarti masyarakat, kalau mereka ingin menceritakan suatu masalahnya, atau istilahnya curhat lah, bisa di Puspaga. Nah, sejauh ini perkembangan Puspaga itu sudah sampai mana, dan apakah sudah ada di seluruh kota-kota di Indonesia? Oke, jadi Puspaga ini adalah satu wadah, di mana keluarga siapapun bisa berkumpul, curhat langsungnya, langsung menyampaikan apa saja yang mereka rasa, ingin disampaikan untuk bisa dijawab, atau dipecahkan persoalan mereka, maka Puspaga adalah tempatnya, dan sudah di inisiasi, atau sudah dibentuk di 13 provinsi, dan 86 kabupaten kota, dan sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk semua aparat pemerintah, pemerintah yang ada, OPD-OPD tertakait, khusus Kepala Dinas kita juga ada di sana, itu di sekitar 297 kabupaten kota. Dan untuk keluarga ini, salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah pencegahan perkawinan usia anak, itu menjadi perhatian kita untuk merevisi, apakah undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu, perlu dilihat kembali, yang sudah ada ketentuan di situ, masih bisa 16 tahun, itu akan dilihat kembali lagi, dan juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan di sekitar 5 provinsi, dan 77 kabupaten kota, tentang undang-undang perkawinan, ataupun pencegahan perkawinan anak ini. Dalam keluarga ini juga, artinya dalam pospaga ini juga, forum pengasuhan anak juga dibentuk, di 30 provinsi, termasuk 292 kabupaten kota. Dan kampanye kita sudah lakukan kemana-mana, yaitu ke 10 provinsi, dan 23 kabupaten kota. Jadi sudah cukup kemana-mana, walaupun tidak seluruh Indonesia, karena Indonesia luas kan. Saya tidak bisa dari Aceh sampai dengan Papua, dan menginjak kaki di semua daerah, akan sulit sekali. Jadi kita mapping beberapa tempat dulu, dan itu bisa dijadikan menjadi model, yang akan direplikasi ke daerah-daerah yang lain. Iya, baik. Bu, kasus kekerasan dalam keluarga, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, sampai pembunuhan kan, masih sering terjadi ya. Kita suka lihat di beberapa berita. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Ya, jadi kalau tindak lanjut kita, kita kan kementerian yang berhubungan dengan, artinya fokus perhatian kita ini pada kebijakan, pembuatan undang-undang. Jadi memang kita akan melakukan penampingan terus, di mana apakah undang-undang yang sudah dibuat oleh kita, dilaksanakan secara optimal di lapangan, untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan. Jadi kami hanya bisa melakukan sosialisasi, dan juga melakukan koordinasi saja ke lapangan, tapi kami sudah dibatasi tidak implementatif, artinya tidak langsung turun lapangan, melakukan itu, tapi hanya melalui koordinasi kami. Jadi itu yang kami lakukan terus, seperti contoh kasus kemarin di Kalimantan Tengah, kasus A, itu saya langsung turun. Artinya kelihatannya susah sekali untuk dijawab. Terakhir saya turun, saya turun langsung lapangan, dan menjawab secara langsung, bahwa sudah ada undang-undang pelindungan anak, sudah ada, ya sudah ada undang-undang pelindungan anak, sudah ada sistem undang-undang, sistem peradilan pidana anak. Jadi kita menggunakan hanya di versi dan media saja, untuk menyelesaikan kasus ini. Dan akhirnya selesai juga. Baik. Terakhir Bu, apa harapan Ibu di hari Keluarga Nasional tahun 2019 ini? Ya, saya mengharapkan semoga keluarga-keluarga Indonesia, yang jumlahnya sekitar 64 juta jiwa ini, kalau bisa sudah saatnya untuk menyadari bahwa keluarga itu penting. Negara kuat, pasti keluarganya kuat. Tapi kalau keluarga hancur, saya pikir pasti negaranya hancur. Dan melalui hari, ulang tahun keluarga ini yang bertemakan Cinta Keluarga, Cinta Terencana. Ini membangun satu konsep di mana keluarga-keluarga di Indonesia harus memperhatikan masalah utama adalah ketahanan keluarga, dan bagaimana membekali anak-anak kita, supaya anak-anak ini dipersiapkan menjadi generasi emas, yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi itu pesan saya kepada keluarga, tolong anak kita dalam masa depan kita, perhatikan mereka, karena mereka lah yang akan melanjutkan, menggantikan posisi-posisi kita. Baik. Terima kasih Ibu Menteri penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu. Dan pendengar demikian tadi perbincangan kami, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Johana Susana Imbise. Selina Abdullah, sampai jumpa. Terima kasih Ibu Menteri penjelasan.